Politik balas budi maupun balas dendam tidak boleh di dalam organisasi Supaya semuanya satu haluan bagaimana kita bisa meraih elektoral yang terbaik, hasil elektoral yang terbaik di 2024 Kalau menurut Mas Emil sendiri, di Jawa Timur apakah ketika Partai Demokrat itu menyatakan mendukung Pak Anies akan menambah elektoral di Jawa Timur? Kalau saya melihatnya, keputusan Ketum, langkah politik Emil Ketum, pertama untuk bangsa, bukan untuk elektoral demokrat semata Kedua, kalau untuk elektoral, sampai hari ini strateginya adalah tetap berdikari tentunya, berdiri di kaki sendiri Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai jahtera buat Kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Bertemu dengan saya lagi, Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribunetwork Tribunet, setahun ke depan, tepatnya tanggal 14 Februari 2024 Negeri ini akan merayakan pesta demokrasi yang pertama kali sepanjang sejarah Mengapa? Karena antara Pilpres, Pilek, dan Pilkada akan dilakukan dalam tahun yang sama Dan tentu kita akan melihat setiap provinsi mempunyai kekhasan Dan kita sekarang akan ngobrolin Provinsi Jawa Timur yang penduduknya nomor 2 Demikian pula potensi pemilihnya adalah nomor 2 di Republik ini Telah bersama dengan saya Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. Haji Emil Elistianto Dardak Bebus MSC Atau kita akrab panggil saja Mas Emil Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas, gimana sehat? Terima kasih sehat sekitar Mas Emil, Jawa Timur ini dikenal sebagai satu daerah yang potensial Karena potensi elektoralnya tinggi sekali Dan ini dinamikanya luar biasa Bagaimana Mas Emil melihat potensi Jawa Timur dalam pemilu 2024 Kedepan termasuk kondusivitas politik Karena tanpa kondusivitas kita tidak mungkin bisa menyiapkan pemilu ini secara bagus Silahkan Mas Ya, jadi kalau kita bicara mengenai Jawa Timur Sebagai basis elektoral terbesar kedua di seluruh Indonesia Bukan hanya secara peringkat kedua ya Kontribusinya juga besar Betul Kurang lebih 15 persen elektoral Betul Dari total hari ini ada 38 ya Provinsi dengan provinsi baru di Papua Tapi seperenamnya itu Jawa Timur Artinya memang sangat wajar bahwa ada hal-hal yang perlu kita antisipasi bersama Terkait situasi dan dinamika politik di Jawa Timur Apalagi menjelang pemilihan yang sangat masif Apa, kaitannya dengan masa depan bangsa kita Seperti apa kerawanannya? Ya macam-macam Kerawanan yang sifatnya sosial Kerawanan yang sifatnya juga politik Ini sebenarnya sudah dipetakan oleh banyak entitas Baik itu kepolisian Juga bahkan beberapa kali saya dengan Pak Boy Rafli Selaku Kepala BNPT Dalam antiterorism pun kita mengantisipasi potensi kaitannya Dengan panasnya situasi menjelang perhelatan pilihan Jangankan pilkada Jangankan pilpres Pilkade saja dimonitor Bahwa itu bisa menimbulkan kerawanan Itu ya Mas Emil ya Kebetulan Mas Emil ini adalah selain Wakil Gubernur juga seorang politisi dari Partai Demokrat Dan kebetulan juga Partai Demokrat sudah menjatuhkan pilihan lah sementara ini Apakah itu juga akan menjadi satu pilihan Terkait pilpres Pilihan oleh pilpres ya Ini kan sudah menjatuhkan pilihan lah Bahwa ini kemudian harus kita tunggu dinamika selanjutnya Tentu ini berimbas kepada Jawa Timur sebagai itu tadi Signifikan elektoralnya tinggi kan sekali Nah bagaimana Mas Emil melihat ini semua Bagi Partai Demokrat Jawa Timur juga punya position yang sangat penting Di Jawa Timur kita tergolong salah satu partai yang tentunya memiliki kursi pimpinan Di Provinsi Jawa Timur Menjadi bagian dari yang sangat integral dari koalisi Kofifah Emil Di pilihan Gubernur 2018 Pacitan adalah tempat kelahiran Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Selaku founding father Sekaligus saat ini masih ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Mas Ahaye adalah mahasiswa S3 UNER Ya Mahasiswa dari S3 Doktor Doktor karena kalau beliau kan sekolahnya udah nggak terhitung tuh Dari Harvard, dari American Military University juga ada Tapi beliau memutuskan ingin lebih panunggal lagi dengan masyarakat Jawa Timur Menjatuhkan pilihan PhD-nya di UNER Jadi segitu Jawa Timur itu hari ini secara natural sebelum ngomong pilihan aja tuh Udah deket sekali dengan demokrat Nah kaitannya gimana dengan pilihan presiden gitu ya Saya belum berani berkomentar banyak Bahwasannya statement ketua umum Sudah tegas mengenai kebijakan sejauh ini Haluannya udah ada Walaupun kemudian katanya masih akan ditindaklanjuti Tapi kan haluannya sudah jelas Haluannya sudah jelas Arahnya sudah jelas Tugas kami di lapangan tetap bagaimana mesin partai ini berjalan dengan baik Kita tahun 2022 fokus musyawarah daerah musda Dan kita tahu bersama musdanya demokrat ini Modelnya bukan musda yang liberal 100% Bukan liberal banyak-banyakan suara Tetapi juga ada proses fit and proper Ada musyawarah dan rembuk di tingkat DPP Dengan para sepuh semua Yang kemudian kita gak usahnya gak akan menutupi Bahwasannya akhirnya dipilihlah kami Dengan realita dukungan suara Yang mungkin kalau kita bicara mengenai majority Sebenarnya tidak demikian Nah ini yang kemudian memberikan sebuah upaya Untuk konsolidasi di tingkat musyawarah Yang harus betul-betul jernih dan baik Nah karena kita menerapkan sistem yang sama untuk musyawarah Akhirnya kita lakukan Alhamdulillah Saya berprinsip bahwa kita lupakan chapter musda Untuk muscap saya gak akan melihat siapa yang mendukung atau tidak mendukung dulu Semua boleh maju Silahkan nanti fit and proper juga dilihat Selain dukungan dari akar rumput Fit and propernya juga dilihat Alhamdulillah berjalan lancar Berjalan lancar Kalaupun di daerah yang ada penyegaran Ternyata merupakan hasil rembuk juga Dengan ketua yang lama misalnya gitu Nah ini yang kemudian memang Ini dilakukan sebagai sebuah upaya Alternatif dalam proses regenerasi kepemimpinan pantai Itu sudah dilakukan Sekarang lagi tahap mus ancap Musyawarah nak cabang Saya sampaikan kepada ketua-tua DPC Jangan sekedar politik balas budi 100% Ya Bahwa kalau memang diakini PAC ini perlu disegarkan Pengurus camatannya Walaupun dia kemarin mendukung gak apa-apa Tapi ya diwongkel lah Dukung mungkin memperkuat di level DPC atau apa gitu Jadi ini kita coba bangun Politik balas budi maupun balas dendam Tidak boleh di dalam organisasi Supaya semuanya satu haluan Bagaimana kita bisa meraih elektoral yang terbaik Hasil elektoral yang terbaik di 2024 Nah ini proses ini kan gak instan kita jalankan Alhamdulillah ya kita melihat Kebagi lembaga menyampaikan Ada respon positif dari masyarakat Terkait elektabilitas Partai Demokrat di Jawa Timur Mas Emil Di tahun 2023 ini juga Ada saatnya untuk melakukan seleksi politik Internal Partai Untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif Siap Ya kan Mulai pendaftarnya kan sudah dimulai nanti pada Bulan ke depan Bagaimana sih mas bisa dijelaskan Mekanisme untuk rekrutmen Calon anggota legislatif di Jawa Timur ini gimana Apakah Pengurus Partai Demokrat di wilayah Jawa Timur Juga ikut serta di dalam melakukan proses seleksi ini Memang kenyataannya semua partai Open registration Siapapun boleh mendaftar Masyarakat juga kadang-kadang mau daftar Banyak nanya-nanya dulu Sebelum daftar tuh nanya dulu Jadi hampir jarang tuh yang tiba-tiba Dateng map nyampe Kita gak kenal dia Pasti satu Apa satu dan lain cara gitu Mereka akan ngontak ya One way or another mereka akan ngontak Terus ini Ya tentunya pertama kita berharap incumbent bisa maju lagi Oke Jadi prioritasnya inkamban Bahkan itu syarat Semua partai melakukan itu Incamban yang belum daftar Bahkan di beberapa tempat bisa di PAW Artinya oh jangan-jangan Anda mau nyalon dari partai lain Wah Anda gak bisa duduk sebagai dewan Punya akses ke konstituen Tapi kemudian nanti nyalon dari partai lain Gak boleh Jadi diikat dengan harus sudah Jadi inkamban wajib hukumnya untuk daftar ya Daftar wajib maju lagi Bahwa perkara nanti partai menseleksi urusan lain ya Oh itu bukan istilahnya itu Itu tidak menjadi concernnya dia Itu sudah kewenangan dari partai lah Iya artinya dia daftar Belum tentu juga kan dia lolos dari seleksi partai kan Ya pasti lolos lah Oh pasti lolos ya Kecuali Ya memang kayak sekarang kita tahu Ada sebuah dinamika di Jawa Timur Baik itu terjadi Ya tapi kita tak pantau terus perkembangannya Ya 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 Terus terang bagaimana kita tetap memiliki Apa positive thinking Terhadap Beliau kita tanya Mereka menyampaikan kami on the track Ya sudah gitu Ya mereka kita harapkan bisa mencalonkan lagi Nah mas apakah dari DPP juga diberi target gitu Di Jawa Timur itu harus memperoleh Sekian persen suara Yang tercatat di Jawa Timur Seperti partai lain kan biasa Ada 20 persen 15 persen Ya kita mengharapkan 15 persen 15 persen ya mas Ya Dan Kebanyakan di satu sisi untuk menunggu suara itu adalah Lewat munculnya food gather Atau public-public figure Atau orang-orang yang dikenal Karena itu yang paling mudah untuk Mendapatkan suara Apakah strategi itu juga akan diterakpan nanti Partai Demokrat di Jawa Timur Untuk memenuhi target 15 persen Perolehan suara itu mas Ya Vote getter itu kan Pak kampanye is about getting votes Sebenarnya Ya otomatis kita perlu vote getter Betul Naturally vote getter itu Adalah si Mantannya sendiri Calonnya sendiri Dan kemudian Fungsionaris partai Ya Artinya Misalnya gitu ya Oke Yang mantannya ini kan adalah Calek di Dapil itu Tapi bisa saja kemudian Pada saat berkampanye Dia disupport Oleh fungsionaris yang bukan dari Dapil itu Gitu Misalnya Ya itu sangat-sangat mungkin kita lakukan Bisa terjadi Tapi yang paling penting ini memang juga linearitas Jadi Antara calek di tingkat RI Provinsi dan kabupaten kota Juga bersinergi dengan baik Ya Maksud saya juga apakah Sebagai public figure yang sudah dikenal masyarakat Apakah Mas Emil juga maju untuk Menarik suara Supaya Suaranya demorkat di Jawa Timur itu Membesar sehingga 15 persen tadi kena Maksud saya pertanyaan Ya Sebagai public figure ya Saya masih ada mandat untuk mendampingi Bukoviva Sampai selesai sejauh ini Jadi tidak ada rencana untuk menjadi Partai Demokrat menjadikan Mas Erik sebagai penarik suara untuk Jawa Timur enggak ya Belum ada rencana Belum ada rencana Jadi diserahkan kepada teman-teman lain Untuk bagaimana ceritanya supaya mereka Sebagai pengantin bisa meraih suara sebanyak-banyaknya Di luar para pengurus partai ya Pengurus partai kan juga ikut turun ya Mendampingi gitu ya Karena kan Misalnya gitu Kita mau bilang Eh Demokrat ini peduli pada petani Kita ke Jember kita cerita Demokrat peduli pada petani Kita mensupport Memadvokasi Program untuk petani gitu ya Nah tapi yang di komisi B itu Salah satunya Pak Bianto itu dikediri kan gitu kan Ya tapi Pak Bianto dalam konteks sebagai Memperjuangkan kepentingan petani Ini juga punya leverage untuk kemudian Kita ceritakan karya-karyanya di Dembel misalnya Jadi ini adalah konsep yang holistik yang kita sampaikan Karena kan ada kerja-kerja komisi Ada kerja-kerja dapil Ya Mas terkait dengan elektoral yang akan kita raih di Jawa Timur Dengan potensi yang luar biasa besar ini Apakah Anda punya keyakinan bahwa Pada saat yang sama Torok kata ini Demokrat sudah mengendorse Pak Anies gitu Dengan teori efek ekor jas Apakah sosok Pak Anies ini akan mampu menarik suara Untuk kedemokrat mas di tahun 2020 Kalau teori politiknya kan Calon yang dimunculin akan menimbulkan efek ekor jas gitu Kalau menurut Mas Emil sendiri Di Jawa Timur apakah ketika Partai Demokrat itu menyatakan mendukung Pak Anies Akan menambah elektoral di Jawa Timur Kalau saya melihatnya Keputusan ketum Langkah politik yang diambil ketum Pertama untuk bangsa Bukan untuk elektoral demokrat semata Ya 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 Kedua Kalau untuk elektoral Sampai hari ini Strateginya adalah tetap berdikari tentunya Berdiri di kaki sendiri Jadi kita punya track record dengan perjuangan dari Apa Partai Demokrat ini Contohnya di Jawa Timur adalah bagian dari government kan Ya 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 Bagian dari pemerintahan Baik di era Pak Dekarwo Saat itu demokrat menjadi Apa Coalition-nya ya Pengantai pengusungnya Dan hari ini juga sama gitu Jadi ada masih banyak hal yang perlu kita Komunikasikan kepada publik Ya ya Untuk mereka lebih mengenal Partai Demokrat dengan lebih utuh gitu Bagaimana kita berbuat kepada masyarakat di Jawa Timur Dan mungkin itu yang akan lebih difokuskan adalah Kotel efek dari Justru dari eksistensi hari ini Dari para dewan Dari Oke Jadi Jadi Intinya Pak Anies Baswedan ini bukan untuk kepentingan elektoral Dari Partai Demokrat di Jawa Timur ya Artinya elektoralnya itu tugas Dari Para kader yang kemudian Dimunculkan sebagai calon anggota legislatif Saat mengambil keputusan besar seperti itu Tentunya sebaliknya Tapi tidak adverse Tidak adverse artinya Kami yakin juga keputusan ini tidak berdampak negatif Kan bisa tuh artinya Justru keputusan yang malah Merugikan elektoral kami Kami sih gak melihat itu merugikan Tapi bahwa Apakah tujuannya untuk mendongkrak elektoral Insya Allah Tidak Bukan itu yang utama Begitu Jadi Kepentingan bangsa dan negara Nomor 1 Ya Mas Emil Satu diantara Kelompok yang sekarang mendominasi suara adalah Kelompok Millenials Gimana sih caranya supaya Millenials itu tertarik untuk Bergabung Atau menjadi pemilih partai demokrat Terutama di Jawa Timur Alhamdulillah sebenarnya Susunan ke pengurusan DPD kita ini Itu hampir separohnya itu anak muda Bener-bener ada regenerasi yang luar biasa Tapi gak mudah untuk mempertahankan minat mereka juga Ini kan anak muda ini juga Tantangan terbesar adalah Konsistensi di Di jalur itu Tapi saya seneng gitu Ada anak muda yang Gue masuk ke pengurusan Gak pengen nyalek gitu Pengen aja Ngurus partai Pengen tau gitu Bisa gak sih partai ini Ada tempat buat orang kayak kita yang Gak neko-neko gitu bahasanya Ya Ayo Gitu Nah tapi ini tantangan Jangan sampai kemudian mereka Cuma jadi penonton Mereka harus bisa ikut Men-drive kebijakan-kebijakan Partai dong Jangan cuma Untuk diklaim Ya kita punya Pengurus milenial Tapi giliran waktunya Partai bergerak Mereka gak dilibatkan Nah ini Ini yang saya sedang bangun nih Kultur itu gitu kan Ya Apa Ya dan ini kan ada Clash of generation Karena nanti akan ketemu tuh Sama yang Waktu kamu masih pakai celana SD Saya ini udah berjuang untuk partai ini Ada juga kan Wah itu Mempertemukan yang Yang dua itu kan Gimana caranya Supaya yang muda tetap tertarik Dan gak ngerasa Apapun ideonya tuh Ini kan Tapi kami juga Menyakini Bagi yang sudah lebih berumur Ya Mereka juga masih punya tempat Selama masih mau energi Masih tahu bahwa Karena kan ya memang Demokrat pernah memiliki Glory days yang luar biasa Ya betul Nah hari ini Alhamdulillah masih relatif baik Gitu kan Trendnya bagus Tapi Ya Mantranya sudah berubah Gitu ya Kita menjual masa depan ini Gitu kan Romansa masa lalu Itu bukan satu-satunya Hal yang kita utamakan Tapi masa depan Future gitu The present and the future Masa kini dan masa depan Masa kini liatnya dimana Ya ada pemerintahan Perfect Belum tentu perfect Ya Tata kelola Mungkin ada yang perlu diperbaiki Tapi ada capaian-capaian nyata Yang harus kita syukuri bersama Mas Emil Apakah Pak SBY yang kelahiran Jawa Timur Pernah menjadi presiden dua kali itu Membantu elektoral Partai Demokrat di Jawa Timur Secara survei Saya gak sebut Ini lembaga yang Sebenarnya kita Sebenarnya boleh aja di publis Ada kita melakukan survei Independent Internal Dan ini Melibatkan lembaga yang Accredited Gitu ya Dan Ternyata memang Pengaruh Pak SBY masih sangat Masih Masih punya Pengaruh ya Untuk menarik Suara gitu ya Betul Ternyata Ingat Yang demokrat ingat Pak SBY Walaupun Juga banyak yang Mengenal figur Mas Ahaye Elektabilitas beliau Sebagai Calon wakil presiden Di Jawa Timur Itu One of the Highest One of the Salah satu yang Timbal DG ya Itu jadi Bahwa Mas Ahaye Figurnya sudah mulai Kua Pak SBY juga Masih Diingat Masyarakat Kan Ada kan Policy-policy Yang Kalau saya Ya saya pribadi Saya selalu ngomong Bahwa Continuity Pemerintahnya sekarang Good Pemerintah yang dulu Good Kan gitu kan Saya sebagai wakil gubernur Kerja baik Di bawah Presidency Of Bapak Joko Widodo Dan Kayak Makrum Kamin Misalnya Tapi dulu juga Di Pak SBY juga Bagus Kan gitu kan Fokusnya apa Waktu itu Misalnya Menerapkan bos Untuk sekolah-sekolah Jangan guru Gitu kan Itu misalnya Menyiapkan Undang-Undang Desa Menuju Dana Desa Pak Jokowi Dana Desanya Diimplementasikan Dikasih alokasi Anggaran yang bagus Gitu kan Dikuatkan infrastruktur Gitu Itu Yakinnya udah Kita yakin gitu Artinya bahwa Ya ini Continuity yang bagus Banyak yang dibangun Pak SBY Masuk Jembatan Suramadu Pak SBY selalu cerita Itu juga Continuity dengan Bumega Dengan Presiden-Presiden Sebelumnya Jadi Saya senang sekali Gitu melihat bahwa Oh ternyata Bangsa ini tuh Kenegarawanan tuh Adalah saat kita Melihat bahwa Semua adalah Tongkat Estafet Apapun warnanya Kita terus Melanjutkan Pembangunan dengan baik Sama seperti kami Bukoviva Melanjutkan Pak De Pak De Melanjutkan Pak Imam Walaupun Goyonnya kan Katanya Gubernur yang Ini Pak Nur Yang bergantinya Tapi di janggungan Pak Nur Sampai ke Bukoviva Kan Estafet ini Berjalan dengan Dengan baik Mas Emil Di tingkat Nasional Ada Hubungan yang akrab Antara Partai Demokrat Partai Nasdem Dengan Apa namanya PKS ya Partai Keadilan Sejahtera Lain Melementasinya di Jawa Timur Bagaimana Bisa cerita enggak Mas Oh kalau kita disini Kan katanya Adanya Faksi Jawa Timur Jadi Jawa Timur ini Memang semua partai juga Kompak Gitu ya Semua partai kompak Jadi komunikasi Bagus Dengan Kak Janet Ketua Nasdem Jawa Timur Bagus Dengan Pak Iwan Ketua PKS Jawa Timur Bagus juga Jadi Ya enak Ini nyambungnya Istilahnya tuh Bukan lagi Membangun dari nol Gitu bahwa Dari sebelumnya Kita udah bagus Sensor yang ditugas Ibu gubernur juga Untuk Menghadiri berbagai Kegiatan PKS Sebagai wagup ya Ya Itu Waktu itu Bareng Cak Eri Wali kota Surabaya Kita ada acara Di Di mana Dekat Jebatan Kenjeran Sama Pak Salim Segaf Misalnya Ada banyak acara Jadi Bagus kok Komunikasi kita Lancar melanjutkan Yang sudah baik Kalau di luar Koalisi perubahan ini Bagaimana komunikasinya Kan Dan Alhamdulillah Masih bagus Ya Walaupun ada Dan kita lihat juga Di atas cahit loh Antara ketum partai ini Dengan ini Bisa saling Saling berkunjung Bisa saling ini Di sini juga sama Dengan Golkar Dengan Cak Sarmuji Dengan Bunyai Munjidah Itu hubungan kita Bagus Dengan Semualah Ketua DPRD saat ini Ada Pak Kusnadi Komunikasi Beliau juga Sebelum ada Revisi ke pengusaha Bagus Insya Allah mudah-mudahan Nanti dengan PLT maupun PLH Dari PD Perjuangan Juga bisa Bagus ya Dengan Pak Said Maupun dengan Bahkung Kanang Semualah Mungkin ada yang belum tersebut Tadi ini Tersebut semua Nanti kalau tidak tersebut Dibikir nggak Kita bicara juga Misalnya dengan Tadi kan P3 Sudapan Dengan Mas Rizky Sadik Juga baik Kolaborasi kita Hanura Dengan Cama Steng Itu juga Mas Yunianto Juga baik Jadi Komunikasi baik ini PBB Itu juga mereka punya Faksi di situ Juga kita Baik PSI Dengan Mas Teguh Caya Adin Jadi Semua-Semua Apa ya Pak Rindo Kemarin kan Saya dikabari Pak Ari Tanu Pak Wisnu Insya Allah Jadi ketua Menurut beliau ya Itu juga Jadi semua Maaf kalau ada yang belum tersebut Tidak ada Tidak ada maksud ini Tidak ada maksud lain Tidak ada maksud lain Tidak ada maksud lain Tidak bukan ini Tapi Tapi saya Seingat saya sudah Harusnya sudah Sudah tersebut semua itu Minimal kan tadi Semua sudah Sudah kita sebutkan Mungkin ini Pertanyaannya agak Oh PKB Oh PKB ya Ya Pak Menteri Mungkin ini Menjadi penting Mas Emil Ketika KPU Verifikasi sudah meloloskan Partai-partai baru Di antara Partai adalah Partai Kebangkitan Nasional PKN Yang disebut-sebut Sebenarnya kan Akarnya sama Asalnya sama Gitu ya Ya orang bilang ini Para loyalis Anas Urbaningrum Termasuk tentu Di Jawa Timur Buat Mas Elmi Memandang PKN ini Sebagai musuh Dalam tandatnya Atau rivalitas Karena dulu berasal Dari tempat yang sama Itu bagaimana Kalau sudah Waktunya pemilu Semua adalah rival Tapi rival Dalam konteks yang Positif ya Gitu Karena kita kan Kita mengenal model Di Malaysia Yang ada model Kayak semacam Barisan Nasional Pakatan Harapan Gitu kan Mereka bisa berbagi-bagi Teritori tuh Majunya sebagai Coalition kan Di Dapil sini Partai yang ini Gak usah maju Partai ini Makan disini gak ada Disini ya Di semua Dapil Kita daftarkan Jadi ya Kompetisinya dengan semua Gitu Bahwa ceruk di Jawa Timur itu Secara logis Ceruknya jelas Ceruknya itu ya Ada yang memang Katanya Basisnya agamis Nasionalis Tapi ternyata Pilihan politiknya Cukup cahir Bahwa Ternyata Yang mereka Yang barisan santri Juga senang Memilih partai Nasionalis Karena yang Nasionalis ini Di Jawa Timur Memperjuangkan Pembangunan Keumatan Ada juga yang Nasionalis Yang Cocok dengan Figur yang Di Ini kan Partai yang Platformnya agamis Sangat cair Ini secara Survei sangat cair Jadi Insya Allah Sebenarnya Siapapun Kita welcome Untuk menjadi Mitra tanding Yang Baik Jadi gak Gak ada rasa khawatir Bahwa PKN Nanti akan Ngambil konstituennya Partai Demokrat Terus kalau kita Khawatirnya Cuma sama satu Terus yang lain Mas Emil Sebagai wakil Gubernur Jawa Timur Tentu Mengikuti Progres perkembangan Dari penjelanggara Pemilu Lalu kemudian Aparat keamanan Polisi Dan sebagainya Kalau menurut Mas Emil Apa yang Krusial point Yang perlu Sangat mendapat Perhatian Di wilayah Jawa Timur Kita Sudah punya pengalaman Pilpres 2019 Di Pilkada 2020 Di Tengah Covid Yang Sangat challenging Pilgup 2018 Sendiri Kinerja Dari aparat Luar biasa Harapan Pribadi Saya Harapan Pribadi Saya Gini Sebenarnya Lebih kepada Fairness Ini bukan Kritik kebelakang Tapi ini Harapan Kedepan Misalnya Gitu Gak boleh Pasang Apa Baliho Di luar Dari yang Disediakan KPU Misalnya Itu Kalau Pilkada Ada yang Pasang Balihonya Pake Billboard Gede Di Jalan Amat Yani Kita Protes Kemudian Keputusannya Satu setengah Bulan Kemudian Sudah Selesai Hasilnya Sudah Dinikmati Yang Pasang Balihonya Sudah Ditontonin Orang Turun Kan Fairness Artinya Keputusan Harus Bisa Cepat Dieksekusi Kalau Ada Pelanggaran Cepat Dieksekusi Kalau Lama Masa Kampanye Pendek Minimal Jadi Kalau Hal-hal Yang Sederhana Kecuali Mendis Kualifikasi Orang Tapi Kalau Hal-hal Yang Sifat Itu Harus Cepat Gitu Cepat Langsung Turunkan Langsung Ini Gitu Kan Itu Itu Aja Sih Sebenarnya Tapi Kalau Conteks Pengamanan Komunikasi Masyarakat Saya Mengapresiasi Kinerja Dari Aparat Selama Ini Sudah Bagus Kemarin Dalam Ngobrol Dengan Penyelenggara Pemilu Dan Pengawas Pemilu Satu Di Antara Krusial Point Yang Menjadi Kekuatiran Adalah Pengendalian Hoax Karena Hoax Di Sosial Media Ini Bisa Memecah Belah Yang Diwarnai Oleh Memecah Belah Masyarakat Karena Masifnya Hoax Apakah Partai Demokrat Jawa Timur Juga Melihat Hoax Ini Menjadi Sesuatu Yang Krusial Oh Banget Karena Sekarang Ini Makanya Kita Baru Selamat Pers Nasional Jadi Kan Yang Paling Keren Kalau Kita Masukin Link Berita Dia Kalau Di Whatsapp Keluarnya Kayaknya Official Gitu Kan Ada Foto Kecilnya Ada Kayak Semacam Title Dan Link Dan Bisa Kita Tambahin Caption Apapun Yang Kita Mau Artikel Tentang Politik Ditulis Tentang Dawud Juga Bisa Gitu Kan Ya Bisa Terserah Kita Terus Kita Forward Ke Group Dan Itu Yang Bahaya Kadang Orang Nggak Nge-click Dia Dengan Niat Caption Yang Ada Disitu Sudah Menyimpulkan Dan Di-share Lagi Di-share Lagi Di-share Bukan Hoax Tapi Clickbait Nya Itu Sangat Mungkin Terjadi Gitu Clickbait Framing Dan Lain Sebagainya Nah Inilah Yang Memang Tidak Ada Solusi Terbaik Selain Mengedukasi Voters Agar Mau Kritis Mengkonsumsi Informasi Jangan Terlalu Mudah Percaya Makanya Ada Dua Kategori Sebenernya Ada Hoax Ada Misinformasi Misinformasi Ini Bukan Kebohongan Tetapi Framing Nya Itu Akan Membuat Orang Tergiring Ke arah Yang Salah Nah Dua Ini Penting Hoax Dan Misinformasi Dua Ini Harus Kita Lawan Dengan Seluruh Elemen Itu Ya Jadi Selain Access Fairness Juga Yang Perlu Dapat Perhatian Penuh Adalah Bredarnya Hoax Dan Misinformasi Oke Baik Pak Wagup Ini Pamungkas Apa Si Yang Bisa Pak Wagup Sampaikan Kepada Warga Jatim Terkait Dengan Tahun Politik Ini Tahun 2023 Menuju Ke 2024 Sebagai Wilayah Yang potensi Elektoralnya Pasti Diperbutkan Banyak Pihak Itu Sudah Sudah Sunatul Dimana Disitu Ada Elektoralnya Tinggi Disitulah Orang Berebut Untuk Melakukannya Padat Lagi Apa Turun Di Satu Jalan Atau Gang Surabaya Berapa Rumah Nah Itu Apa Yang Bisa Pak Wagup Sampaikan Kepada Warga Jawa Timur Baik Dalam Kapasitas Sebagai Wakil Gubernur Selain Itu Sebagai Politisi Sebagai Anudul Politisi Artinya Sebagai Fungsionaris Partai Kami Sendiri Berkomitmen Untuk Bagaimana Kita Bisa Menegakkan Demokrasi Yang Bermartabat Sekali Lagi Sesuai Tema Repair Kita Ingin Demokrasi Yang Bermartabat Kami Sebagai Apa Partisipan Harus Juga Menjunjung Tinggi Itu Kodaan Macem-macem Untuk Melakukan Taktik Atau Langkah-langkah Yang Mungkin Bisa Menimbulkan Friksi Gesekan Kita Hindari Bisa Mungkin Kita Hindari Dan Kita Berharap Masyarakat Bahwa Ini Bukalah Hati Dan Pikiran Seluas-luasnya Untuk Mempelajari Sedalam-dalamnya Pilihan Yang Ada Depan Mata Itu Penting Karena Jangan Gampang Termakan Janji-janji Kosong Nanti Jalanan Disini Pasti Semuanya Bagus Dihitung Dihitung Anggaran Benerin Jalan Nasional Provinsi Sekian Kilometer Maintenance Saja Belum Pas Apalagi Ekspansi Jalan Itu Jadi Coba Dilihat Kemudian Money Politik Jangan Sampai Terjadi Dan Ada Dua Macam Money Politik Money Politik Adalah Voting Di Hari H Atau Kesannya Dia Memberi Bantuan Tapi Bantuan Itu Pamri Di Depan Tapi Sebenarnya Dan Tanya Duit Dari Mana Anda Bisa Ngasih Itu Penting Anda Bisa Jorjoran Duit Dari Mana Yang Yang Kedua Yang Tidak Kala Penting Selain Itu Politik Patron Jadi Kita Ngikut Ada Orang Datang Ini Saya Punya Suara Saya Toko Sebaiknya Ayo Langsung Aja Dipelajari Tidak Usah Sungkan Harus Karena Kita Belum Tentu Toko Itu Murni Dukung Si A Karena Pilihan Atau Karena Ada Deal 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 Yang Apa Saya Mengalami Orang Yang Mengaku Patron Ternyata Uju-Uju Milih Saya Bukan Karena Cinta Tapi Deal Cocok Apal Enggak Warni Piro Deal Deal Macem-macem Ya Kalau deal Oke Saya Ketua Gapok Tan Saya Minta Fakta Integritas Bagaimana Pupuk Subsidi Ini Bisa Bertambah Tahun Depan Oke Tapi Kalau Misalnya Anggaran Kampanyenya Berapa Buat Saya Susah Mari Kita Waspada Dengan Politik Patron Tadi Make Your Own Decision Buat Keputusanmu Sendiri Pelajari Sendiri Insyaallah Semua Pemilih Sudah Terpelajar Dan Jangan Takut Dengan Intimidasi Karena Siapapun Yang Dijoblos Enggak Ada Yang Tahu Itu Hanya Antara Dia Yang Yang Maha Kuasa Karena KPU Enggak Tahu Dia Nyoblos Siapa Pocuali Dia Bawa Hand Pot Kalau Pilihan Yang Moden Misalnya Apa Kang Feby Ganteng Ada Kode Kang Feby Keren Kalau Musyawar Organisasi Kalau Sebagai Wagup Harapan Saya Demokrasi Adalah Pilihan Founding Fathers Kita Pendiri Bangsa Kita Indonesia Waktu Itu Ingin Merdeka Pilihannya Apa Mau Monarki Mau Autoritarian Bukan Autoritarian Istilahnya Mau Non-Demokrasi Bisa Karena Kita Memilih Demokrasi Karena Suara Rakyat Vox Populi Vox D Kita Yakin Bahwa Masyarakat Akan Memilih Dengan Hati Nurani Yang Jernih Bahwa Format Demokrasi Berkembang Setiap Fase Apakah Pemilihan Langsung Terupakan Wakilan Itu Yang Penting Esensinya Demokrasi Nah Nah Ini Jangan Sampai Istilahnya Di Alam Sana Pendiri Bangsa Kita Sedih Bahwa Mereka Yang Sudah Berjuang Mati-matian Terus Kita Terhadap Demokrasi Apatis Alah Siapa Yang Jadi Presiden Jadi DPR Aku Ya Tetap Harus Nyari Duit Sendiri Kok Ya Iya Tapi Kalau Misalnya Dipimpin Oleh Pimpin Yang Benar Dia Akan Mencoba Mendorong Apa Pengembangan Sektor Pendidikan Kesehatan Yang Baik Ya Gitu Maksudnya Bagaimana Membangun Struktur Menyejahterakan Masyarakat Melalui program Sosial Yang Baik Itu Penting Gitu Jadi Dan Alam Ini Harus Stabil Harus Harmoni Harus Terjaga Jadi Gak Semua Otomatis Menjaga Harga Itu Kadang Faktor Eksternal Banyak Tapi Juga Ikhtiar Untuk Mengendalikan Inflasi Dan Lain Lain Juga Ada Jadi Mari Kita Tidak Apatis Terhadap Demokrasi Mari Kita Buktikan Bahwa Memang Indonesia Ini Merdeka Dan Bisa Menjalankan Regenerasi Kepemimpinan Dengan Penuh Tanggung Mas Satu Lagi Terakhir Bener Emang Di Partai Demokrat Jawa Timur Gak Perlu Dibantu Buzzer Gini Apa Buzzer Itu Kan Pendengung Pendengung Dia Kayak Amplifier Dan Ada Yang Dibayar Ada Yang Enggak Gitu Tapi Kan Konotasinya Jadi Negatif Ya Karena Luar Biasa Ya Begitu Si A Muncul Gitu Ya Buzzer Ini Bener Bener Gitu Pokoknya Apapun Yang Tentang A Harus Jelek Dan Apapun Yang Tentang B Harus Bagus Dan Drup Gitu Ya Menurut Saya Gini Susah Secara Legal Agak Sulit Untuk Kita Menyikapi Walaupun Di film Korea Pabrik Pabrik Buzzer Udah Mulai Ditindak Ada Di Drama Drama Saya Tau Saya Bisa Ditindak Jadi Ada Satu Ada Ruangan Gitu Belakang Isinya Orang Bikin Komen Seakan Akan Dan Yang Susah Kadang Kadang Buzzer Itu Dia Bukan Dirinya Sendiri Ada Lagi Yang Buzzer Akun Akun Yang Gelap Gak Ada Yang Tahu Siapa Gak Tampil Sebagai Dirinya Sendiri Itu Memang Kita Menyayangkan Kalau Tidak Mau Membuka Hati Melihat Jadi Apapun Yang Bagus Tentang Si A Harus Dipatahkan Apapun Jadi Partai Jatim Gak Gak Memerlukan Kader Yang Dididik Untuk Menjadi Cyber Army Kita Mendidik Orang Untuk Menjadi Apa Istilahnya Fake Account Kita Tidak Mendidik Orang Untuk Sembarangan Menyerang Lawan Politik Kita Membabi Buta Kita Juga Gak Dididik Untuk Sembarangan Memuja Hal Yang Terkait Dengan Kita Tanpa Dasar Jadi Menyuarakan Pendapat Penting Tapi Secara Bertanggung Jawab Apakah Itu Disebut Bazar Atau Nggak Itu Selain Tapi Partisipasi Di Dalam Dunia Maya Menurut Saya Itu Hal Yang Sah Sah Saja Asal Kode Etik Kita Pegang Teguh Baik Para Pemerintah Tribuners Kita Sudah Ngobrol Dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Yang Juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Pak Doktor Haji Emil DAKBBUS MSC Kan Kita Harapkan Bersama Tentu Jawa Timur Sebagai Elektoral Terbesar Nomor Dua Di Indonesia Akan Mampu Mengikuti Pemilihan Pemilu Serentak Tahun 2024 Secara Aman Dan Lebih penting Lagi Pemilu Yang Mengembirakan Bukan Menakutkan Demikian Saya Febi Mahendra Putra Pamit Undur diri Terima kasih Mas Emil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Sejahtera Buat Kita Semua Om Santi Santi Om Namu Budaya Salam Kebajikan Dan Jangan Lupa Tetap Bahagia Dų Meclis Ham Vahra Bajan Wa Pahagi D Driver Jangan Lupa 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 Jangan Duy Tum Lupa Tum 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 Terima kasih.